Ini Allah saya katakan, rizki bersanding dengan kematian. Rizki terpenuhi, baru datang ajal. Buka kalau sering ngaji Al-Arba'in, hadis yang keempat. Dari Abdullah bin Mas'ur, Rabi'allahu ta'ala antru itu. Ketika beliau mengatakan, Haddatana kala, kala Rasulullah s.a.w. Wahu wassadaqul masduq. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi. Arba'ina yawman mutfah. Setiap anda akan dikimpun di perut ibundaknya. Sebelum terakhir, 40 hari pertama berbentuk mutfah. Ya, pancaran pertemuan transformator Zohar dengan Ofu. Berproses. 40 hari yang kedua berbentuk alaqah. Zighot yang menempel di dinding rahim. 40 hari ketiga usia 120 hari. Kurang lebih selama 4 bulan berbentuk mudirqah. Daging keratan yang sudah mulai membentuk. Kemudian diutus satu orang malaikat. Maka dengan izin Allah meniupkan roh. Jadi usia 4 bulan roh sudah masuk ke dalamnya. Kemudian diperintahkan untuk menuliskan, menetapkan 4 hal yang dibawa selama hidupnya. Apa yang pertama dengan yang kedua? Ini menarik. Satu biqat di rizqihi. Kedua wa ajalihi. Yang pertama ditetapkan rizqinya. Yang kedua ajalnya. Perhatikan kalimatnya. Rizqihi bersanding dengan ajal. Anda bayangkan. Rizqihi ditetapkan sebelum lahir. 4 bulan usia kandungan. Ruh masuk. Kurang surah 15 ayat 28. Teruskan langsung 29-nya. Fa'idha sawwaituhu wa nafakhtu fihi min rohi. Begitu dibentuk dalam kandungan. Janin terbentuk usia 40. Nafakhtu fihi min rohi. Saya tiupkan rohnya. Begitu ditiupkan roh masuk. Ditetapkan 4 hal. Pertama adalah rizqinya. Rizqi ditetapkan. Rizqi. Masya Allah. Tuh. Kedua wa ajalihi ajal. Ingat. Ajal. Bukan umur. Beda antara ajal dengan umur. Ajal batas akhir usia kehidupan seseorang. Batas akhir usia hidup. Ya Quran surah ke-7 ayat 34. Setiap umat bahkan bukan cuma 1-2 orang. Semua umat itu punya ajal. Batas akhir hidup. Ada yang 60 tahun. Ada yang 100 tahun. Ada yang 150 tahun. Ada yang 6 tahun. Ada yang 6 bulan. Dituliskan. Kalau sudah tiba ajalnya. Nggak bisa. Majukan nggak bisa. Mau diundur pun susah. Di orang yang bunuh diri. Itu cuma buang-buang energi. Nggak ada kerjaan. Ntar juga meninggal. Nggak bunuh diri. Bunuh wafat juga. Ngapain bunuh diri? Jadi kalau sudah tiba ajal. Meninggal. Mau minum baygon. Sampai dengan satu truk. Kalau belum tiba ajal. Nggak akan meninggal. Jangan melakukan sesuatu yang sudah pasti. Mengerjakan sesuatu yang pasti. Itu artinya. Dituntut. Tapi mohon maaf. Memikirkan sesuatu yang sudah diatur. Itu kurang kerjaan. Sama dengan mencelak yang sudah tercelak. Buang-buang energi. Pengen dipuji pada yang tidak layak. Itu terlampau GR. Kembalikan ke sini. Di ajal bersanding dengan rizki. Kalau sudah tiba kemudian rizkinya itu selesai. Maka ajalnya akan tiba. Karena itu dua-duanya bersifat gaib. Tidak disampaikan. Tidak diberitakan. Bayangkan kalau kemudian misalnya di sini diberikan kabarnya. Rizki bersanding dengan ajal. Rizki selesai. Ajal tiba. Nama siapa? Khusnan. Khusnan. Rizkinya misalnya satu miliar. Malam ini sudah 999 juta. 999 ribu rupiah. Tinggal seribu. Dan pok begini. Demi Allah saya katakan. Susah beraktifitas. Mencari dunia. Sulit. Ke kampus. Gak mau. Kerja. Gak mau. Itikaf. Di musim sampai akhir kajian. Ayo pulang. Gak mau. Kenapa? Tinggal seribu. Makan minum gak dimakan. Snack tidak dicobain. Minuman tidak dicicipi. Apa yang terjadi? Gak mau gak mau gak mau. Capek lelah dia pingsan tertidur. Begitu pingsan bangun. Kasih minum gak sadar. Tiga sedot. Ninggal. Jadi rizki kita itu sudah diatur. Yang belum jelas itu adalah akhiratnya surganya. Karena itu jangan sampai kesibukan Anda menjadi rizki. Melupakan muara Anda untuk pulang ke akhirat. Karena semasa Anda akan meninggal. Jangan kemudian Anda habiskan waktu untuk mengejar dunia. Sementara akhirat yang pasti tiba. Dan Anda yakin. Ini orang-orang pada aneh sekarang. Sudah yakin akan meninggal. Tapi gak siap-siap dengan meninggalnya. Aneh orang ini. Tanyakan pada setiap orang. Yakin gak meninggal? Yakin dia. Yakin wafat? Yakin. Tanyakan persiapan wafatnya apa? Jika seseorang sudah yakin dengan sesuatu. Dia akan menyiapkan diri untuk meraihnya. Nah sekarang banyak orang aneh. Yakin meninggal. Tapi gak pernah punya persiapan untuk wafatnya. Kan Allah sudah berikan rumus tuh. Kalau orang cerdas. Orang paham. Orang mengerti. Ketika diberikan jalan. Dia akan telusuri. Di jalan ke pusri ini. Belokan cuma dua ya. Ingat jangan yang ketiga. Kalau gak kanan kiri. Cuma dua ini. Nah bagaimana arahnya? Sini lurus. Kemudian belok kanan lurus lagi kiri. Mentok itu pusri. Diikuti petunjuknya. Nyampe cepat. Gak diikuti petunjuknya. Tersesat tantum. Cari-cari jalan. Cari. Baru datang ke pusri jam 10. Hubar pengajian. Gak bisa ikut. Sama antum ini perjalanan. Satu saat akan tiba ke ujungnya. Ajal tiba. Persiapannya apa? Bocorannya sudah ada dalam Al-Quran. Sampaikan oleh Allah. Nih. Setiap yang berjiwa. Antum. Ganti dah. Quran surah 39. Ayat 30. Taling kiri sebelah bawah. Innaka mayhitun. Wa innakum mayhitun. Innaka mayhit. Ada tasjid. Mayhit. Kalau ada tasjid. Itu artinya. Belum meninggal. Tapi akan meninggal. Ingat ya. Kalau ada mayhit. Pakai tasjid. Ini artinya. Akan meninggal. Kata Allah. Innaka mayhitun. Kamu itu. Tidak akan hidup selamanya. Akan meninggal. Nih. Mayhit. Mayhit. Kita mayhit. Satu saat akan wafat. Karena itu ketika mayhit ini disebutkan akan wafat. Apa yang diambil sampai wafat? Nafasnya. Sekarang bisa bernafas. Nafas diambil. Selesai kehidupan. Karena itu ketika nafas akan diambil. Muncul Quran surah ketiga. Ayat 185. Kullu nafsil ba'ifatul. Maut. Kullu nafsin da'ifatul ma'ut. Setiap yang punya nafas. Punya jiwa. Itu akan diambil. Apa yang mengambil? Maut. Lihat. Mayhit. Diambil kemudian ini oleh ma'ut. Maut. Ambil. Siapa yang bawa ma'ut? Quran surah 32. Ayat yang ke-11. Paling kanan sebelah bawah. Ya. Kul yatawafakum malakul ma'utin ladhi wukti labikum. Katakan setiap kalian yang bernapas itu akan kedatangan malakul ma'ut untuk mewafatkan. Yatawafakum. Wafat bahasa Al-Quran. Wafat bahasa Al-Quran. Diwafatkan oleh malaikat. Siapa yang ambil? Namanya malakul ma'ut. Malakul ma'ut. Kalau malakul ma'ut sudah datang. Diambil kemudian nafasnya. Ambil. Maka tersisa bulatan di sini. Hilang kemudian nyawanya. Jadi ma'itnya. Ma'itun. Kalau sudah tidak ada plastiknya jadi bulatan di atasnya. Ini artinya sudah meninggal orang. Selesai. Ma'it. Makanya dulu Susuke. Susuke Watanabe. Tahun 1997. Itu suka menulis itu film-film kartun. Di antaranya Dragon Ball. Songgoku, songgohan lawannya Perikolo dan sebagainya. Iya, saya suka baca. Kalau nonton tidak ada kerjaan. Begitu di kamehameha. Habis. Meninggal. Nyawanya hilang. Kan suka ada bulatan di atasnya itu. Ini dia. Terima kasih.